Umat muslim berbondong-bondong datang ke pura dan lakukan sholat di pura Kenapa bisa? Yuk kita simak terkait hal ini agar tidak terjadi multi tafsir Selamat tahun sahabatku Cahaya Dharma yang kudiman dimanapun berada, sehat selalu Tata setuai namastu selalu dimudahkan rezeki para sahabat dan selalu setiastir di channel Cahaya Dharma Sahabatku dimanapun berada yang baru berkunjung di channel Cahaya Dharma Jangan lupa men-support dengan like, komen, subscribe, and share Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan update-update terbaru dari Cahaya Dharma Sahabatku dimanapun berada, kalau kita berbicara terkait pura yang ada di Pulau Dewata Selama ini mungkin dibenak kita identik dengan ibadah umat Hindu Namun ini berbeda sahabat Jika sahabat pergi ke kawasan Bangli Sahabat akan takjub dengan isinya, kenapa bisa? Karena disini menjadi tempat ibadah dua agama sekaligus yang ada di tempat ini Nah pastinya yang belum mengetahui ini, pasti ada rasa penasaran Kenapa bisa? Nah semeton sahabatku Di tempat ini ada pura langgar yang berlokasi di desa Bunutin Ini menghadirkan tempat ibadah umat Hindu dan umat Muslim dalam satu komplek Kedua tempat peribadatan dalam satu area ini sudah berusia ratusan tahun Sahabatku dilangsir dari berbagai sumber dan memang secara realita ada di tempat ini Yaitu Pura Langgar Ini berlokasi 5 km dari pusat kota Bangli Dan menurut cerita para ketua sesepuh binasepuh Pura Langgar ini dibangun pada abad ke-17 Oleh keturunan dari kerajaan Belambangan di Banyuwangi, Jawa Timur Yaitu Idemas Wilis Belambangan Yang menjadi sahabat Raja Bangli saat itu Dan makam Idemas Wilis itulah yang dijadikan sebagai awal mula Adanya Pura Langgar dibangun di dalam area Pura Nah disini terlihat harmoni antar umat beragama juga terlihat kalah saat umat Islam Salat Jumat Dan umat Hindu juga melakukan ibadah persembahyangan Kadang juga perdepatan pada hari Suci Purnama Rainan Purnama Kedua pemeluk agama berbeda dari agama Hindu dan agama Islam Itu melakukan ritual masing-masing tanpa ada gesekkan apapun Inilah bentuk aktualisasi toleransi yang sesungguhnya yang patut kita contoh Karena disini dilihat keunikan yang sangat luar biasa Karena perpaduan di satu tempat di area Pura ini ada namanya Pura Langgar Nah Pura Langgar ini juga dikenal sebagai Pura Dalam Jawa Yang menjadi bukti penyebaran Islam di Pulau Dewata Oleh karena itu wisatawan Muslim lokal dan dunia Menjadikan Pura Langgar ini sebagai destinasi favorit Sementara kalau kita melihat umat Hindu Pura ini merupakan tempat beribadah untuk pemujaan para leluhur Dan ketika hari besar umat Hindu Mereka biasa menjadikan Pura Langgar sebagai tempat perayaan Atau biasa dijadikan balai pengong Seperti itu Nah disini kita lihat perpaduan dua agama dan budaya Yang bisa kita saksikan di Bangli ini Ini menjadi sangat luar biasa Karena menjujung tinggi harmoni sosial Dengan spirit toleransi yang sangat tinggi Nah inilah terkait Pura Langgar Yang ada di Pulau Dewata Bali Maka dari itu Marilah bersama kita selalu menjaga kerukunan Antara umat beragama dimanapun berada Karena sesungguhnya kita adalah satu jalur Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Yang memiliki nilai-nilai Pancasila yang patut kita aktualisasi Semoga oknum-oknum tertentu Oknum-oknum hipokrit Yang melihat ini bisa sadar Bahwa inilah Indonesia Inilah Nusantara yang sesungguhnya Walaupun berbeda-beda Tetapi tetap pada jalur dan porosnya masing-masing Tanpa ada gesekan dan lain sebagainya Salam Toleransi Sempatan sahabatku Dimanapun berada Terima kasih Yang mengaturkan atas atensi para sahabat Dan tetaplah pada jalur Sanatana Dharma Salam Cahaya Dharma Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati